Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Irma Sulisdianisi, Ketua Tim Penelitian Mengenai Studi Imunogenitas Domen DBL2 Beta BFIMP1 Dari Pasmodium Valsiparum Isolat Indonesia sebagai kandidat vaksin malaria berbasis peptida. Saya dan tim yang terdiri dari beberapa orang dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas NIPA merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang kedokteran dan biomedis. Malaria sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia. The World Health Organization atau WHO melaporkan ratusan juta orang menderita malaria di dunia. Penyakit ini menyebabkan kematian 1 sampai 3 juta orang per tahun. Di Indonesia sendiri, lebih dari 200 ribu kasus malaria dilaporkan pada tahun 2017 dengan angka kematian yang cukup besar. Malaria secara langsung bisa mengakibatkan beberapa kelainan antaranya anemia dan yang terutama juga dapat menimbulkan penurunan produktivitas kerja. Sampai saat ini, penanganan terhadap malaria berfokus pada upaya preventif juga pada terapi. Dalam penelitian kami melakukan penelitian tentang upaya preventif yaitu dengan berupaya menemukan vaksin malaria berbasis peptida. Kita tahu bahwa prasmodium valsivarum merupakan salah satu penyebab malaria yang paling banyak di Indonesia dan juga menyebabkan kematian tertinggi. Pada penelitian kami, kami berupaya menemukan vaksin berbasis peptida yang dapat mencegah terjadinya malaria berat. Penelitian ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Jadi, diawali dari karakteristik awal domen yang berperan dalam imunogenitas malaria. Tim kami juga telah berhasil melakukan konstruksi rekombinan domen dari DBL2. Kita dari BFB M1, salah satu protein yang penting dalam patogenesis malaria. Kami sudah berhasil membuat konstruksi rekombinan dari domen yang sangat berperan dalam menimbulkan patogenesis malaria berat. Penelitian ini juga sudah menghasilkan luaran berupa publikasi di beberapa jurnal internasional yang berindeks fokus. Tim kami juga telah berhasil melakukan analisis molekular docking terhadap struktur protein rekombinan yang sudah kita rancang. Hasil penelitian kami juga sudah kami diseminatikan pada beberapa seminar dan konstruksi nasional, hongkong internasional. Selain itu, kami juga sudah menghasilkan satu buku referensi tentang infeksi parasit di Indonesia yang sudah beri SPN, serta sudah mendapatkan pencatatan hak cipta. Terima kasih telah menonton!